Terus dia juga sempat masuk Islam, dan ngeganti namanya jadi Saleh Edin Ahmed Bokasa. Dan ya sekali lagi, ini dia lakukan biar dapet bantuan dari negara-negara Arab. Bokasa premier. Eh, prometon! Iya, jadi tiap ada eksekusi, Bokasa nih harus nonton. Kalau belum ada dia, nggak boleh dimulai dulu tuh eksekusinya tuh. Kita bahas pemimpin-pemimpin dunia yang ngaco lagi. Kali ini gue mau bahas salah satu pemimpin dari Republik Afrika Tengah. Ini orang ngaco banget nih, lu bayangin aja. Dia tuh maksa ngubah gelar tertinggi di negaranya dari presiden jadi kaisar. Cuma gara-gara ngefans sama Napoleon. Dan yang lebih ngaco lagi, dia juga dikenal suka makan manusia. Gimana? 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 Udah nggak manusiawi kan ngaconya kan? Yaudah kalau gitu, ayolah langsung aja kita bahas anehnya John Bedel Bokasa. Kaisar Republik Afrika Tengah yang doyan nyemilin rakyatnya sendiri. Di Learning by Googling. Ya, kita semua tau lah, Afrika kan emang dikenal punya banyak pemimpin yang diktator ya. Dan para diktator ini, selain ngugunain kekosan mereka secara absolut, beberapa dari mereka juga dikenal karena kesadisan dan kebrutalannya. Dan salah satunya ya beliau yang mau kita bahas sekarang nih, John Bedel Bokasa. Ini, Bokasa ini, dia nih sadisnya udah another level ya. Soalnya dipercaya dia tuh kanibal yang suka makannya daging rakyatnya yang dia bunuh. Eh. Eh. Tapi sebelum kesitu, sebelum kita bahas kebrutalan Bokasa, gue mau cerita tentang kehidupan dia dulu nih. Dari dia kecil sampai akhirnya jadi pemimpin yang ngacau kayak begini. Jadi, John Bedel Bokasa ini, dia ini lahir di tahun 1921 dengan nama asli Bokasa Mokbondolo di desa Bobangiu di Republik Afrika Tengah. Kalau menurut National Geographic, Bokasa ini sebenernya dia nih adalah salah satu dari 12 anak kepala desa Bobangiu. Cuma, urutan pasti dia nih anak keberapa, gue cari-cari nggak nemu nih. Terus, waktu Bokasa umur 10 tahun, bokapnya ditangkep sama tentara kolonial Perancis gara-gara dia nolak nyerahin warganya. Kenapa warganya harus diserahin? Jadi, waktu itu Perancis tuh merintahin semua kepala desa buat nyerahin warganya, buat dijadiin tenaga kerja paksa. Tapi di sini bokapnya Bokasa nolak nih, dia nggak mau ngormahin warganya buat kepentingan Perancis. Dan akhirnya gara-gara ini ya tadi, bokapnya Bokasa ditangkep dan dipukulin sampai tewas. Nah, ibunya Bokasa yang nggak kuat ngedepin kenyataan, akhirnya dia jadi depresi dan nyusul suaminya dengan cara bunuh diri seminggu kemudian. Jadi ya, dalam waktu semingguan doang, Bokasa sama saudara-saudaranya ini langsung jadi yatim piatu, Tunjir, di saat usia mereka sendiri tuh masih kecil-kecil banget. Ini tragis banget ya. Dan akhirnya, karena nggak ada yang ngurus, keluarga besar Bokasa mutusin buat masukin dia ke sekolah berbahasa Perancis di Ico Sanjandar. Di sana, Bokasa dirawat tuh sama misionaris Kristen. Nah, di sekolah ini, para guru tuh merhatiin dan sadar kalau ternyata Bokasa ini seneng banget sama buku tata bahasa Perancis karya penulis bernama Jean Bédel. Dan karena inilah, makanya Bokasa tuh jadi dipanggil Jean Bédel sama guru-guru dan temen-temennya. Panggilan dan terus nempel sama dia sampai hari kematiannya nanti. Sampai kemudian, kalau menurut Britannica, di tahun 1939, Bokasa gabung sama tentara Perancis dan sempet ikut perang di wilayah Indochina. Terus, dia juga nikah sama punya anak tuh di sana. Tapi, waktu akhirnya dia balik ke Afrika, istri sama anaknya nggak ikut tuh. Ditinggal aja udah. Terus, setelah Republik Afrika Tengah Merdeka di tahun 1960, atau kita singkat aja deh ya, nyebutnya RAT ya. Setelah RAT Merdeka di tahun 1960, yang naik jadi Presiden Pertama Negara itu adalah David Deko, sepupunya Bokasa. Dan nggak lama, karena kedekatan dia sama Presiden kan, Bokasa naik pangkat juga tuh. Akhirnya tuh jadi Panglima Militer Tertinggi di RAT. Nah, di masa-masa ini, entah kenapa Bokasa tuh selalu pengen kelihatan penting di mata masyarakat RAT. Dia sering banget tuh ngikutin Presiden ke acara-acara penting. Dan tempat duduk dia tuh harus sebelahan sama Presidennya. Sambil dia juga selalu pake seragam Panglima yang medalinya tuh lengkap banget. Pokoknya ya, waktu itu berasa banget lah kalau dia ini emang pengen nunjukin eksistensinya, pengen dikenal sama masyarakat dia. Dan ternyata sebenernya dari sini, beberapa pihak nih udah ngeliat kalau Bokasa ini tuh agak-agak nggak beres nih. Kelihatan dari mananya. Kalau menurut penasihat Presiden Deko, dia bilang kalau Bokasa ini dari waktu itu, dia tuh udah nunjukin tanda-tanda ketidakstabilan mental. Makanya penasihat juga tuh minta Presiden buat hati-hati. Jangan terlalu percaya sama Bokasa walaupun dia ini sepupunya sendiri. Tapi waktu diingetin begini, Presiden Deko malah bilang, hehehehe. Tenang saja, Kolonel Bokasa hanya peduli pada medali. Dia terlalu bodoh untuk melakukan kudeta. Dan sayangnya ternyata omongan Presiden ini terbukti salah banget nih. Malah dikudeta dia sama Bokasa endingnya. Ini, ini alasannya. Makanya kita nggak boleh ngeremehin orang tuh ini. Siapapun tuh nggak boleh kita remehin. Anjir, jadi pesan moral nih. Ya, jadi kalau menurut The Irish Times, Bokasa ini tuh bener-bener diuntungin sama sikap Presiden yang denial dan ngeremehin, yang nganggep Bokasa terlalu bodoh buat melakukan kudeta. Padahal di saat dia dianggap bodoh sama Presiden, Bokasa dibantu Perancis dan pendukungnya, dia tuh malah lagi nyusun rencana mateng buat melakukan kudeta dan ngegulingin Presiden Deko. Dan yaudah, akhirnya di tahun 1966, Jambedal Bokasa berhasil melakukan kudeta dan dia naik jadi Presiden RAT selanjutnya. Dan disinilah dimulai nih kengacauan-kengacauan dia. Oke, sekarang kita bedah deh kengacauan-kengacauan dia nih. Siap-siap. Kengacauan yang pertama, jadi karena dari kecil Bokasa ini emang terobsesi banget sama segala hal yang berkaitan sama Perancis dan Napoleon Bonaparte. Akhirnya, 10 tahun setelah dia jadi Presiden, di tahun 1976, Bokasa nih ngubah Republik Afrika Tengah jadi negara monarki. Nama negaranya Republik, Republik Afrika Tengah, tapi sistemnya monarki. Gimana coba? Terus tahun kemudian, di tanggal 4 Desember 1977, Bokasa memperklamirkan diri sebagai Yang Mulia Kaisar Bokasa I, yang upacara penobatannya tuh ngabisin uang negara sampai 20 juta USD. Terus di acara penobatan itu juga, masih menurut The Irish Times, saking terobsesinya dia sama Napoleon, dia tuh sampai minta dibikinin replika jubah merah Napoleon. Sama mahkotanya yang terbuat dari emas buat dipakai di acara itu. Terus selain itu, dia juga merintahin buat bikin singgah sana berbentuk lang raksasa berlapis emas, terus dia ngimpor 60 ribu botol wine dan champagne mahal buat tamu undangan, sampai dia juga beli 60 unit limousin Mercedes-Benz sebagai kendaraan tamu-tamunya. Jadi ya, apa itu rakyat miskin, bodo ama? Dan yaudah, dinobatkan deh tuh Bokasa sebagai Kaisar Afrika Tengah pertama dan istrinya Catherine sebagai permaisuri. Nah, terus yang kampret nih, selain Kaisar, Bokasa juga menobatkan dirinya sendiri sebagai the best engineer, the best farmer, sama the best soccer player. Jadi kalau lu masih pada debat, go to Ronaldo, go to Messi, ya maaf, ternyata enggak nih. Go to sejati ya, Bokasa. 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 Bokasa sempat ngelakuin berbagai cara buat dapetin bantuan finansial dari negara-negara lain. Kayak misalnya di negaranya, dia tuh tiba-tiba muter film-film propaganda komunis buat dapet bantuan dari Uni Soviet sama Cina. Terus dia juga sempat masuk Islam dan ngeganti namanya jadi Saleh Edin Ahmed Bokasa. Dan ya sekali lagi, ini dia lakukan biar dapet bantuan dari negara-negara Arab. Tapi terus karena effortnya ini enggak ngaru, tetap enggak ada negara Arab yang bantuin dia, akhirnya dia balik lagi ke Katolik dan namanya diganti jadi Jang Bedel Bokasa lagi. Ini, anjir ya. Ngurus negara bisa sengaco ini ya ternyata ya. Orang kan biasanya kan buat dapetin bantuan dari negara lain kan itu dengan cara membangun hubungan kan. Dekat-dekat-dekat udah akrab, jadinya sekali susah ya dibantu. Eh, ini Bokasa ngarep bantuannya dengan cara caper, anjir. Itu Soviet sama Cina mereka komunis kan. Yaudah, kita puter aja nih film-film propaganda komunis nih biar mereka ngebantu kita, biar kesannya kita nih pro mereka banget. Itu negara-negara Arab semuanya Islam kan. Yaudah lah, gue mau alaf dulu lah biar dibantuin lah. Ada ya kepala negara yang kepikiran pake cara-cara yang gak jelas begini tuh? Ada ya. Sakit, jir. Dan mampusnya lagi disini selain gak ada yang mau bantu, ternyata status Kaisar Bokasa ini tuh gak diakuin sama dunia internasional. Jadi ya, dia tuh Kaisar menurut versi dia sendiri aja. Kaisar-Kaisar halu sendiri aja, udah. Tapi walaupun gitu, walaupun status Kaisarnya gak diakuin, tapi sejak dia jadi Kaisar ini kengacauan dia tuh makin menjadi-jadi nih. Kalau menurut Fai, sejak dia jadi Kaisar, Bokasa tuh terkenal dengan sifat sadisnya. Kalau ada lawan politik atau pelaku kriminal kayak pencurian gitu misalnya, itu dia bakal merintahin orangnya buat ditangkep dan dieksekusi. Dengan cara dipukulin pake palu dan rantai sampe meninggal. Di depan mata si Kaisar sendiri. Iya, jadi tiap ada eksekusi, Bokasa nih harus nonton. Kalau belum ada dia, gak boleh dimulai dulu tuh eksekusinya tuh. Ini kurang freak apa coba? Terus selain dipukulin sampe meninggal, cara eksekusi favorit Bokasa yang lain tuh adalah dengan cara ngumpanin korbannya ke singa atau buaya peliharaannya. Dan kalau lagi ada orang yang diumpanin begitu, Bokasa pastinya bakal nonton juga dong sebagai hiburan. Gak boleh kelewatan itu. Sakit ini orang, sakit, 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 sakit. Dan anehnya walaupun perilaku Bokasa nih sadis begini, tapi Presiden Perancis waktu itu tuh masih tetap ngedukung rezim Bokasa loh. Malah mereka berdua sering juga nih berburu gajah, jerapa, sampe Singafrika bareng sebagai olahraganya mereka. Ya, ngaco dua-duanya ya kalau begini ya berarti ya. Cuma walaupun Bokasa sama Perancis ini kelihatannya deket banget, tapi akhirnya ada titik dimana pihak Perancis udah gak mau dukung Bokasa lagi. Mereka akhirnya jadi ngecam Bokasa karena kelakuannya yang terlalu sadis. Soalnya waktu itu, kalau menurut Black Pass, selain ngeksekusi kriminal dan lawan politiknya dengan cara yang kejam, Bokasa juga sempat nyiksa dan ngebunuh ratusan anak sekolah cuma karena masalah yang sepele banget. Emang masalah apa? Jadi di tahun 1979, Bokasa tuh ngeluarin perintah yang menyatakan kalau anak-anak sekolah menengah, anak-anak SMP dan SMA di sana, itu mereka wajib beli baju seragam baru yang cuma dijual di toko baju punya istrinya Bokasa. Yang harganya pastinya mahal banget ya. Dan di sini kan pastinya gak semua rakyatnya mampu kan. Makanya akhirnya anak-anak yang nolak atau yang gak mampu beli, mereka nih pada protes. Mereka bilang, aturan apa nih? Aneh banget. Kalau kita gak mampu beli seragam di situ, gimana? Dan gilanya jeritan rakyat kecilnya ini bukannya didengar, bukannya dicariin solusinya, eh mereka malah dibungkam dong. Jadi anak-anak yang protes tadi, mereka tuh ditangkep-tangkepin. Terus dipenjara di satu sel yang penuh banget, yang sesak banget. Terus di situ anak-anak ini disiksa dengan cara dipukulin pake tongkat dan batu. Sampai korban meninggalnya tuh ada lebih dari 100 orang. Dan kalau menurut laporannya Amnesty International, disebut para korban ini, mereka-mereka ini tuh pelajar semua. Usia rata-ratanya tuh antara 12 sampai 16 tahun. Malah beberapa korban ini ada yang masih 8 tahun. Dan mereka juga dibunuh di sini. Ini, ya pemimpinnya gak punya otak aja sih. Dan makanya gara-gara ini pihak Perancis ini mau gak mau jadi harus ngecam bokasa. Karena ya ini udah keterlaluan banget kan. Ya kalau masih ngedukung, Perancisnya ngacok juga sih nih. Terus kalau menurut The Guardian, kebrutalan bokasa ini juga ditambahin sama rumor tentang hobi dia yang seneng makan orang. Yang diterbitin di majalah Paris Match di tahun 1979. Waktu itu majalah ini nunjukin foto-foto kulkas istananya bokasa yang isinya tuh mayat anak-anak sekolah semua. Hah? Hah? Terus majalah ini juga ngeklaim kalau lawan politik dan korban bokasa yang dieksekusi sebelumnya, itu endingnya pasti dimasak dan disajiin ke para tamu-tamunya. Ini, kasian tamunya njir. Terus bokasa juga pernah ngebisik ke Robert Gailey, politisi Perancis yang diundang ke istananya. Dia bilang, Robert, mungkin kamu tidak sadar, tapi yang kamu makan ini adalah daging manusia. Dan makanya, balik lagi, karena semua kegilaan ini, pihak Perancis juga jadi udah capek banget sama bokasa. Bahkan disini pihak Perancis sampai ngerencanain kudeta buat ngegulingin bokasa dan ngebalikin jabatan presiden RAT ke tangan David Daco lagi. Ngebalikin jabatan presiden RAT ke presiden yang sebelumnya mereka kudeta buat naikin bokasa. Ini kelakuan juga nih, Perancis nih. That old colonial power, France this time, not Britain, surely bears some responsibility. Since the CAR gained independence in 1962, it's swerved between short-lived democratic governments and sometimes brutal dictatorships. The regime of the self-styled emperor and alleged cannibal, Jean Bédel Bocasa, was a particularly memorable low point in the nation's history. Dan yaudah, Bocasa akhirnya dikudeta di tahun 1979 dan disitu dia diadili. Kalau menurut Black Pass, awalnya Bocasa tuh difonis hukuman mati, tapi terus dikurangin jadi penjara seumur hidup. Dan terus dikurangin lagi, jadi akhirnya dibebasin di tahun 1993. Ini kayak siapa ya? Awalnya hukuman mati, terus diturunin jadi seumur hidup, terus nanti dibebasin. Siapa ya? Tapi yang menarik disini ada beberapa versi alasan kenapa hukuman dia dikurangin nih. Jadi waktu itu ada sumber yang bilang kalau selama masa hukuman Bocasa, semua berita yang bilang kalau dia tuh doain makan orang tuh nggak terbukti. Makanya jadinya hukumannya diringanin. Tapi terus ada juga sumber lain yang bilang kalau sebenarnya kok di istana tuh udah ngaku di pengadilan kalau kadang-kadang dia tuh emang disuruh buat masak daging manusia sama Bocasa. Cuma kalaupun dia doain masak dan makan daging manusia, masalahnya kalau menurut hukum di RAT, masak dan makan sisa-sisa tubuh manusia yang udah meninggal tuh bukan pelanggaran berat. Makanya ya endingnya dia tetap diampunin. Tapi ya terlepas dari mana yang bener, terlepas dari dia nih emang doain daging manusia apa nggak, di luar itu tetap aja. Kelakuan Bocasa ini kan emang udah keterlaluan banget kan. Makanya disini banyak pihak yang ngerasa kalau hukuman yang diterima tuh terlalu ringan. Dan Jambedal Bocasa akhirnya meninggal di tahun 1996, 3 tahun setelah dia dibebasin dari penjara. Meninggal karena kesehatannya tuh menurun terus. Dan ketika meninggal itu, dia ninggalin 17 istri dan 62 orang anak. Dan mantapnya nih, sebelum Bocasa meninggal, dia tuh sempat ngaku kalau sebenarnya dia adalah Rasul Yesus yang ke-13. Ini hebat ya. Konsisten ngacoknya loh sampai akhir hayat loh. Mantep, mantep, mantep. Ini tambahan dikit deh tentang statusnya Bocasa di dalam sejarah Republik Afrika Tengah. Jadi sejak dia ditangkep sampai akhirnya dibebasin, selama bertahun-tahun, Jambedal Bocasa tuh dianggap sebagai penjahat di sejarah Republik Afrika Tengah. Jadi waktu dia meninggal tadi, itu statusnya dia tuh meninggal sebagai penjahat negara ya. Pokoknya bahkan sampai bertahun-tahun setelah dia meninggal, Bocasa itu statusnya masih penjahat. Sampai akhirnya kalau menurut BBC di tahun 2010, sama presiden yang menjabat waktu itu, François Bozize, Bocasa nih dikasih pengampunan Anumerta karena Bocasa dianggap sebagai putra bangsa yang sangat berjasa terhadap kemanusiaan dan pembangunan di Republik Afrika Tengah. Terus presiden Bozize dia disini juga ngasih gelar kehormatan negara buat istrinya Bocasa, Catherine. Ini kalau menurut lu gimana nih? Apa dia pantas dapet pengampunan sama gelar kehormatan ini? Atau harusnya sepanjang sejarah dia tetap dianggap sebagai penjahat aja udah? Yang mana nih? Silahkan komen. Oke, sekian dari bagian kali ini tentang Jang Bedel Bocasa, pemimpin Republik Afrika Tengah yang doyan dan nyemiliin rakyatnya sendiri. Ini kalau benar gila sih ini orang sih. Kalau lu marah visi kayak gue udah salah atau lu mau nanya atau lu nambahin nggak di video bisa tulis di komen kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax